Intro Oke, we're back again on Entertainment News Setelah sukses menggelar konser di Indonesia pada 2012 yang lalu Group band asal Jepang yaitu Laruko atau Lark & Shield akan kembali hadir di Indonesia Ya, tapi kali ini bukan untuk mengadakan konser Melainkan untuk menghadiri press screening film perdana mereka Dope Saat ini tren musik Jepang memang kalah tenar Jika dibandingkan dengan musik Korea atau K-pop Namun siapa yang tak mengenal Lark & Shield atau Laruko Band asal Jepang ini ternyata mempunyai banyak penggemar di Indonesia Buktinya, di tahun 2012 lalu Band yang beranggotakan Haide, Tetsu, Ken, dan Yukihiro ini Langsung sukses di konser pertamanya di Indonesia Konser Laruko yang bertajuk Lark & Shield World Tour 2012 itu Berhasil menjual habis tiketnya Hal ini pun membuat manajemen Laruko terpukau dengan antusiasme penggemar di Indonesia Dan membuat Indonesia menjadi negara dengan fanbase terbesar se-Asia Tenggara Tahun ini, Laruko akan kembali menyapa fansnya di Indonesia Namun dalam event yang sedikit berbeda dari 3 tahun lalu Laruko akan ke Indonesia dengan menghadiri screening film perdana mereka yang berjudul Over the Lark & Shield pada tanggal 13-15 Februari 2015 Over the Lark & Shield merupakan sebuah rekaman mengenai perjalanan konser Dunia Laruko tahun 2012 silam Yang berlangsung mulai 3 Maret hingga 31 Mei Dan mencakup 17 konser di 14 negara berbeda Dokumentasi ini dijanjikan sangat berbeda dari semua film dokumenter konser yang pernah dibuat dalam sejarah Jepang Rencananya, film ini akan ditayangkan di 6 bioskop Blitz Megaplex di Indonesia Yes, menurut info yang saya dapatkan yang merupakan salah satu terjitu juga Salah satu paling ampuh juga untuk promo kegiatan-kegiatan terupdate dari Laruko atau Lark & Shield gitu Karena rata-rata sekarang kan kalau harus turu promo kemana-mana kan harus ada budget yang lebih segala macam ini Kayak teasernya dulu lewat film Setelah sukses baru datang juga nanti ke depannya Dan selanjutnya ini karena film dokumenter ya bisa tahu kan semua aktivitas personil-personil Laruko ini Dari belakang panggung seperti apa kesehariannya Dan ditambah lagi ini nanti, ini kan tanggal 29 Januari ini rilis tiketnya Nanti pembeli pertama akan dapat merchandise eksklusif Makanya langsung setiketnya jangan sampai kehabisan Dan udah banyak banget band-band yang bikin kayak gini ya Kemarin juga bukan hanya Laruko seperti ada One Direction juga ada bikin Ada Michael Jackson juga ada sempat bikin Etalika juga ya Etalika juga ada Linkin Park juga bikin Selamat menikmati